Untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang pokok di masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan membangun Pusat Distribusi Provinsi atau PDP di Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, serta memfasilitasi sistem resi gudang SRG di 13 Kabupaten se-Jawa Barat, hibah dari BAPEPTi Kemendak. Dalam upaya meningkatkan perdagangan berbasis produk dalam negeri dan lokal pangan, pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun Pusat Distribusi Provinsi. Pusat ini bertujuan untuk meningkatkan kemitraan antara petani, nelayan, peternak, dengan kooperasi UMKM dan pelagang pasar. Pusat Distribusi Provinsi ini juga memfasilitasi sistem resi gudang yang sudah dikelola oleh 13 Kabupaten di Jawa Barat. Sistem resi gudang dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran dan pengukuran ketersediaan stok regional dan nasional, khususnya terkait bahan pangan pokok seperti beras, gabah, dan jagung. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Lendra Sofian mengatakan, dengan terbangunnya Pusat Distribusi Provinsi Jawa Barat ini bisa memotong mata rantai yang terlalu panjang, juga menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, hingga ikan segar, dan daging. Si provinsi yang merupakan tempat pengumpulan komunitas di Jawa Barat yang insya Allah akan mengendalikan inflasi di Jawa Barat. Mudah-mudahan segera berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya dari sisi pangan. Sementara Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mengatakan, Provinsi Jawa Barat terus berupaya menjaga inflasi daerah agar stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjaga. Pemprov Jawa Barat juga menjamin ketersediaan stok barang kebutuhan pokok pada momen hari besar keagamaan, yaitu Natal dan Tahun Baru 2023. Saya pantau kemarin kedua pasal masih aman terpedalikan. Penaikan hanya ada di telur, sudah kita infansi, infansi ayam naik dikit tapi masih terkendali, makanya inflasi kita aman. Jadi ini yang itu, karena kita ada batuang BNP, batuat tidak terduga untuk infansi kenaikan. Pusat distribusi provinsi yang dibangun Pemprov Jabar di Kabupaten Purwakarta ini nantinya juga akan menjadi pabrik pengemasan minyak goreng yang digagas PT Agro Jabar, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Barisah Sunarya, MGM.